assalamualaikum welcome back to my youtube channel eco cute family halo mam halo teman teman semuanya apa kabar kalian semoga sehat dan bahagia ya dan yang sedang sakit semoga segera disembuhkan amin amin nah di video kali ini aku mau share aktivitas aku kali ini aku tuh mau belanja mingguan dan food prep ya teman teman tapi sebelum belanja seperti biasa aku tuh selalu membersihkan kulkas jadi disini aku elap elap aja ya teman teman karena gak begitu kotor jadi aku elap elap aja oke nah ini aku tuh udah pulang habis dari belanja yuk kita lihat ada apa aja belanjaan aku minggu ini ini dengan uang 135 ribu oke apa aja belanja mingguan juga kali ini ini aku beli bawang bawang daun ini segini tuh 5 ribu kemudian cabai tapi keritingnya segini 9 ribu kemudian ceruk nipisnya ini 15 ribu setengah kilo kemudian bingkis 35 ribu cipir kemudiannya 3 ribu terus beli ikan asin beli ikan asinnya ini mahal ini segini 15 ribu terus bawang putih ini 22 ribu kemangi 3500 terus kartelnya ini 9 ribu tempe tempenya ini 5 ribu udah ketiga kentang kentang kentangnya ini 8 ribu terus aku beli kerupuk ini ini kerupuk pedas nih ini 7 ribu aku beli sambal pecel nih segini 13 ribu kok ini ya motor tomatnya tomatnya ini tomatnya segini 5 ribu udah keempat oke segini totalnya tuh totalnya 135 ribu oke mam dan teman-teman sekarang lanjut yuk kita persiapan untuk food prep jadi ini aku pakai food container yang seperti ini ya jadi ini tuh aku dapat dari beli buah jadi beli buah tuh beli buah nanas tuh dapat kotaan kayak gini ya teman-teman nah kalau kalian ada budgetnya sebaiknya kalian gunakan kotak yang seperti ini ini lebih awet dan berkualitas gitu ya barang-barang yang disimpan lebih berkualitas nah tapi kalau yang ini tuh murah tapi dia gak awet mudah pecah ya cuma dipakai beberapa kali 3-4 kali aja dia pasti nanti akan sobek-sobek gitu di bagian tutupnya dan ini karena ini aku dapatnya gratis ya bisa juga beli ya yang kayak gini tapi ini tidak disarankan sih ya karena ini cuma sekali pakai atau sampai 3-4 kali aja nah ini lanjut ini aku mau masukkan untuk buncisnya seperti biasa disini aku alasi dengan tisu kain ya teman-teman kalau yang mau samaan kalian bisa cek linknya di description box nah ini untuk buncisnya ini aku potong-potongin aku bersihin bagian ujung-ujungnya ya sekalian biar nanti pas mau masak tuh lebih cepat nah sekarang kan harga-harga tuh pada mahal kan semuanya pada naik cabai, bawang semuanya pada naik bahkan untuk sayuran juga pada naik ya naik bahkan ada yang ganti harga bukan cuma naik karena naiknya tuh banyak banget jadi cara untuk menyiasatinya untuk mengatasinya biar kita tuh tetap bisa belanja tetap bisa masak kayak gitu cara mengatasinya kalau aku yaitu dengan berbelanja ya secukupnya ya teman-teman sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan itu aja utamakan yaitu untuk sayuran untuk sayuran walaupun mahal itu tetap harus beli tapi kalau untuk cabai kayak gitu kita bisa bisalah hidup tanpa cabai ya tetap membeli cabai kayak aku belinya tuh cabai ini cuma segini aja ini aku bisa sampai satu bulan mungkin ya karena yang makan cabai cuma aku sendiri oke nah ini terus ini dan ini tadi yang tempatnya buncis mau aku buat larus cabai ya teman-teman nah ini karena mahal jadi belinya sticknya aja ya nah karena barang-barang bukan mahal jadi ini aja belinya cukupnya aja yang diperlukan gak usah belinya banyak-banyak itu kan terus kalau kita udah belanja kayak gini bisa kan tuh jangan sampai mau badir ya teman-teman ini cabainya aku kasih biar lebih awet gitu ya teman-teman oke lanjut selanjutnya ini aku langsung menaruh untuk untuk ini ya apa untuk toge-nya toge-nya tuh aku beli 4 ribu lumayan banyak ya teman-teman pokoknya toge-nya tuh sehat jadi aku gak ketinggalan untuk menambahkan menu toge dalam setiap minggunya ya selain itu juga murah kan toge lebih murah dari sayuran yang lainnya jadi kalian juga wajib menambahkan ya teman-teman untuk toge-nya nah ini aku mau menunjukkan untuk setiap minggunya aku taruh di wadah coverware ya teman-teman ini yang lebih awet karena ini nanti juga mau aku masukkan ke dalam kulkas itu ya pas banget ini harganya 15 ribu ini rencananya tuh mau aku masak mau aku koreng sampai kering lalu aku sambal pakai tomat gitu ya sambalnya manis manis ya bukannya pedes karena ini tuh pesanan anakku yang kecil ini tuh tomatnya harganya 5 ribu teman-teman ini tuh 3 ribu 500 ini ini mau aku campurin aja dengan ini ya sama wortel karena ini kan panjang banget terus aku juga beli ke mani ini ke maninya ini segini tuh 3 ribu 3 ribu main hal ya 3 ribu 500 biasanya juga 2 ribu kadang dapet 2 ribu tinggal patah lah ini tomatnya ke tempat tinggal ke gerian ini mau aku gunain buat ini ya buat ke maninya itu dan ini mau aku potong-potongin makanya makanan-makanan sehat aku suka semuanya kalau kalian ini ke mani juga gak salah aku buang ya untuk bunga-bunganya kayak gitu nah jadi aku ambilin yang yang gak ada bunganya tapi aku pernah baca itu dimana lupa katanya ke mani daun kemangi pohon kemangi dan bunganya itu bisa buat opet ya opet segala macem penjolan itu penjolan kadang kan ada penjolan itu di badan itu jadi bisa disembuhkan dengan itu katanya nah ini jeruk nipis ini aku selalu membelinya ya karena ini buat aku minum bikin minuman setiap pagi jadi ini aku harus ada stoknya itu ini ini kayaknya tempatnya kurang kurang gede teman-teman nanti bisa dijadikan dua tempat kebetulan itu harga bawang disini tuh harganya 22.000 1 kilo tempatnya berapa sih nah ini aku beli 1 kilo karena harga bawang merah itu 60.000 ya disini jadi ini aku beli bawang putinnya aja nah aku bawang putih aku cuma taruh di tinggal aku sih bawang putih harus selalu ada tapi kalau bawang merah aku gak gak punya aku gak apa yang bening punya bawang putih gitu jadi aku kalau masak tuh kadang-kadang juga gak pake bawang merah bawang merah mahal jadi aku gak beli gitu karena kalau bawang putih itu kan manfaatnya banyak banget seperti yang kalian tau kan ya jadi wajib ada bawang putih kalau bawang merah kalau ada buat masak lebih enak kalau gak ada ya sudah ya kalau mahal ya sudah nah ini setok bawang per bawangnya sekarang aku mau potong-potong untuk ini ya ini segini harganya 5.000 dan ini mau aku bagi mau aku cuci dan ini tuh biasanya aku tanam ya untuk bagian sini biasanya aku jarang beli daun bawang tapi kali ini udah habis dipanen gitu dan ini aku mau potong ini nanti mau ditanam nah ini sebagian untuk daun bawangnya ini aku potong-potong karena mau disimpan di freezer ya teman-teman dan ini ada stok sisa wortel minggu kemarin ini tinggal ini stoknya jadi mau aku jadiin satu sama wortel yang aku beli tadi ya nah ini untuk kentangnya aku simpan disini aja karena ini cuma disimpan di suhu luar ya suhu ruang gitu jadi gak masuk kulkas untuk kentang bawang-bawangan itu semua di suhu ruang jadi gak masuk kulkas tapi untuk semuanya yang lainnya jeruk nipis dan lain-lain ini semuanya masuk kulkas ya teman-teman nah alhamdulillah ini food prep aku kali ini udah selesai ya teman-teman sekarang lanjut aku mau menutup untuk food kontainernya karena kalau disimpan di dalam kulkas itu pokoknya harus kedap udara supaya bahan makanan yang kita simpan itu lebih awet lama ya dan tetap segar jadi jangan biarkan sayuran-sayuran itu terbuka ya karena dia akan kering jadi harus ditutup dengan rapat dan lanjut yuk kita mari masukkan ke dalam kulkas mari kita menatanya ya ke dalam kulkas dan tadi tuh kulkasnya juga kebetulan tadi udah dipersihkan ya jadi ini langsung aja kita tata di dalam kulkas kita rapikan dan jangan lupa ya kalau kita simpan sayuran dalam kulkas itu kita harus mengeceknya jika ada air dalam tutupnya itu kita harus rajin mengelapnya supaya tidak terjadi pembusukan pada sayuran yang kita simpan nah alhamdulillah belanja mingguan aku kali ini dan food prepnya sudah selesai ya sudah tertata rapi semuanya di dalam kulkas nah seneng banget rasanya kalau kita udah punya stok dan tertata rapi di dalam kulkas ya jadi kita lebih semangat untuk memasaknya dan pokoknya siap menyediakan makanan sehat buat keluarga kita tercinta oke mam dan teman-teman semuanya sampai disini dulu videonya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir semoga video ini bermanfaat dan menghibur kalian dan jangan lupa nonton video aku lainnya siapa tahu bermanfaat dan jangan lupa dukungannya dengan like subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku terima kasih jangan lupa share ke media sosial kalian assalamualaikum bye bye